Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Asef Panja Leswana Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat 2 Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana caranya Untuk menyetting SSD di laptop Agar SSD tersebut Bisa digunakan Dan tanpa harus menginstall ulang sistem Artinya SSD baru yang kita gunakan itu Nantinya akan membuat file sistem lama Yaitu dengan cara mengcloning Sistem yang lama ke SSD baru ini Cara ini dilakukan untuk menghemat waktu Dan tenaga agar kita tidak harus mengisah ulang Di samping itu Cara ini juga dilakukan agar tidak menghilangkan versi asli dari Windows yang mungkin telah kita punya sebelumnya Oke langsung saja Yang perlu dilakukan adalah ketika Kita memiliki harddisk baru adalah memastikan bahwa harddisk itu sudah terbaca Harddisk itu sudah terbaca dengan cara di search kita ke disk manajemen Disk manajemen Nah ini Read and format harddisk partition Nah pastikan ada disk 0 dan disk 1 gitu ya Disk 0 ini adalah harddisk SSD kita Disk 1 ini adalah harddisk lama kita yang jumlahnya 1 tera Nah kebalik ini adalah harddisk lama yang jumlahnya 1 tera dan ini disk 1 itu harddisk baru Nah pada saat kita membuka disk manajemen Seandainya disk 1 ini belum terbaca di Windows Explorer Maka disini akan ada otomatis langsung menu untuk membuat partisi baru Supaya harddisk ini bisa terbaca Karena itulah sekarang Di khusus punya saya Itu di kalau di Explorer Ini sudah terbaca Nah sudah terbaca Tadinya ini belum terbaca Tadinya ini masih Tidak mau ditampilkan di Windows Explorer Tapi kalau di disk manajemen ini bisa terbaca Dan malah ini adalah menu untuk membuat partisinya disini Buat partisinya disini Di video sebelumnya saya sudah jelaskan Cara membuat partisinya gampang Tinggal berapa klik saja jadi Nah setelah partisinya jadi Yang perlu kita lakukan adalah Menggunakan mini tool partition wizard Jadi ini aplikasi gratis Mini tool partition ini Bisa di download di webnya Atau nanti saya sertakan linknya di deskripsi Nah fungsinya dari mini tool partition ini adalah Untuk kita ke disk manajemen ya Fungsinya untuk membuat Memigrasikan sistem yang sudah ada Ke sistem yang baru Nah khusus untuk yang saya punya ya Tadinya drive ini adalah drive C saya Drive C saya Kemudian dengan menggunakan software ini Drive C ini pindah ke Hardisk yang baru Dengan cara menunya adalah di Wizard Migrate Host To SSD And HD Wizard Lalu pilih Yang B Kalau saya ya I would like to move my operation system To under disk And keep the original hard disk Karena disk yang lama saya akan tetap digunakan Sebagai media penyimpanan Bukan untuk sistem operasi Kemudian klik Next Next Ini tidak akan saya lanjutkan Karena saya sudah 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 berhasil memindahkannya Next 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 saja Dan nanti Akan ada konfirmasi bahwa Pekerjaannya Harus Dilakukan di Luar sistem window Jadi nanti di restart Jadi nanti di restart Jadi pekerjaannya Dilakukan di Luar Di luar sistem windows Jadi ketika di restart itu Nanti diberi Perhatian dulu bahwa Ini dilakukan di luar sistem window Pokoknya lakukan saja Nanti juga Pasti Datanya sudah berpindah Nah pada saat Melakukan proses ini Mengapa ini harus dilakukan di luar windows Sekarangnya Karena Yang akan kita Pindahkan ini Partisi C Partisi sistem itu Partisi yang sedang kita pakai sekarang Jadi Mana mungkin yang sedang kita pakai sekarang Itu bisa dipindahkan atau di copy Jadi logikanya Seperti Ya Jadi nanti Silahkan lakukan Sampai selesai Sampai selesai Dan nanti Di satu dan di dua ini Akan memuat dua file system Nah disinilah Beratnya Mengapa? Karena nanti Ketika kita Melakukan booting Selalu akan Masuk ke file system yang lama Untuk Masuk ke file system yang baru ini Memang tidak Tidak mudah juga Gitu ya Tidak mudah juga Apalagi Kita juga takut kan Kalau mau langsung Hapus Partisi yang lama Jadi caranya Ternyata adalah Dengan cara Menyetting Biosnya Menyetting Biosnya Dan menyetting Biosnya juga Ternyata Tidak Tidak Sembarangan Karena Karena apalagi Bios HP ini Cukup berbeda dengan Bios yang dulu Pernah saya Gunakan Gitu ya Oke Cara menyetting Biosnya Akan saya Jelaskan Sebagai berikut Oke Untuk melakukan Setting Biosnya Kita restart dulu Ya Restart 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 Siap Siap-siap Kita menekan F10 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 Untuk masuk ke Biosnya Nah Masuk ke Biosnya Nah Di Bios inilah Yang Agak pelik Khususnya Untuk Bios HP Jadi kita ke System Configuration Ke Boot Option Ya Nah Di sini ada Namanya OS Boot Manager Nah Secara default Sebelumnya Yang Di Boot pertama Adalah Yang Hardisk Yang WDC Atau yang 1 Tera Ini karena Sudah saya pindahkan Cara memindahkannya Adalah Dengan cara Menekan F5 Dan F6 Nah Gitu ya Cara menekannya F5 F6 Ya Dipindahkan saja Jadi ada Tayang duluan Nah Ada Tayang duluan Nah Kemudian 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 Legacy Support Legacy Support Legacy Support Legacy Support Itu Harus Di Enable Tadinya kan Tadinya kan Disable Sekarang harus Di Enable Supaya apa Supaya nanti Ketika kita Akan memilih Booting Menekan F9 Itu bisa muncul Pilihan Hardisk Pilihan Hardisk Hardisk Pilihan Misalkan Legacy Support Tidak Di Enable Kalian Belum bisa Menemukan Hardisk Yang Baru Untuk Di Boot Juga Tidak Bisa Ngebut Lewat USB Misalkan Kalau Mau Insta Ulang Jadi Legacy Support Di Enable Kan Lalu kita Restart Alt Control Del Tekan F9 Nah Lihat Jadi Ada Pilihannya Kita Mau Aus Dari Boot Manager Atau Kita Mau Ya ini Aus Boot Manager Yang Adata Atau Kita Mau Boot Aus Manager Jadi Yang WDC Tentu Kita Akan Pilih Yang Adata Jangan Pilih File Boot Yang Lain Pilih Saja Yang Dari Aus Boot Manager Dari Adata Dengan Seperti Itu Ini Akan Memaksa Sistem Untuk Melukukkan Booting Dari SSD Kita Tekan Oke Ini Proses Booting Ini Sudah Booting SSD Ya Nah Ini Sudah Via SSD Kalau Sudah Tahapan Ini Kalian Sudah Berhasil Dan Kalau Misalkan Sudah Masuk Kesini Sudah Masuk Ke Apa Ketahapan Windows Ini Jangan Lupa Kita Ke Partition Tool Untuk Memformat Drive C Yang Lama Jadi Drive C Yang Lama Itu Yang Tadinya File Sistem Yang Lama Yang Dihadis Lama Itu Kita Format Yang Ininya Kita Format Kita Format Tadinya C Format Menggunakan Nama Baru Dan Lain Lain Nanti File Nya Akan Hilang Sehingga Ketika Nanti Boot Secara Normal Tidak Lagi Nyangkut Di OS Yang Lama Tapi Langsung Nyangkut Ke OS Yang Baru Oh Oh Ya Saya Lupa Bilang Ketika Tadi Legacy Legacy Support Dienable Nanti Ketika Booting Nanti Diminta Untuk Memasukkan 4 Digit 4 Digit Angka Yang Tertera Di Layar Masukkan Saja Dan Enter Tadi Saya Tidak Bisa Mempraktek Karena Legacy Support Sudah Dienable Jadi Kalau Misalkan Berpindah Dari Legacy Support Enable Dan Disable Itu Dia Meminta Konfirmasi Di Layarnya Itu Mudah Kok Tinggal Diketikan Saja Untuk Konfirmasi Nah Dan Juga Untuk Tipe Notebook Yang Lain Yang Bios Mungkin Berbeda Tapi Caranya Hampir Hampir Mirip Berikut Ini Adalah Cara Masuk Bios Di Setiap Notebook Oke Saya Kira Itu Saja Dan Sebelum Ini Dimulai Eh Sebelum Ini Di Akhiri Maaf Sebelum Ini Di Akhiri Kita Akan Melihat Perbandingan Bagaimana Kecepatan Setelah Kita Menggunakan SSD Ya Kecepatan Booting Ketika Kita Sudah Menggunakan SSD Dibandingkan Dengan File Sistem Sebelumnya Yang Masih Menggunakan Hardisk Lama Ini Perbandingan di di Oke Saya kira cukup Mudah-mudahan ada manfaatnya Mohon maaf atas kekurangannya Karena tutorial ini sudah dilakukan Jadi step by stepnya Sudah ada yang Mungkin kurang jelas Tapi apapun itu Saya mohon maaf Dan kalau misalkan ada yang mau bertanya Silahkan bertanya di kolom komentar Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh